Oke, sekarang kita akan belajar bareng bagaimana cara membuat layar terbelah seperti ini Seperti yang saya contohin ini, bagaimana cara membuat layarnya terbelah seperti ini Pertama-tama disini kalian keluar dulu dari aplikasi apapun Kemudian silahkan kalian buka aplikasi utama yang ingin kalian tampilkan Jadi aplikasi ini muncul di layar utama Saya ambil contoh di Youtube Oke, jadi ini adalah aplikasi Youtubenya Kemudian bagaimana cara menampilkan aplikasi lain di layar HP ini Jadi layarnya terbagi dua Caranya disini kalian klik aja, icon garis 3 disini Nah disini nanti akan muncul tampilan yang kayak gini Kalian pilih lagi titik 3 di pojok kanan atas Di masing-masing aplikasinya yang ingin kalian buat terbelah Kita klik ke setiganya Kemudian disini akan muncul tiga opsi Kunci layar belah atau kelola Layar belah ini kalau dalam inggrisnya bisa dibilang sebagai split layer Atau split ya, kalian klik aja layar belah Nanti disini kalian akan diminta untuk memilih aplikasi kedua yang ingin kalian buka di layar kedua Saya akan contoh membuka di aplikasi Twitter Oke, nah nanti tampilan seperti ini Ini kalau sekiranya tulisannya ini terlalu kecil Atau layar ini terlalu kecil tinggal ini garis tengah yang ada disini Kalian tinggal geser aja Kayak gini Nah nanti dia lebih besar space nya ya Layar keduanya Nah tinggal kalian mainkan aja sih Nah misalnya yang di Youtube lagi Kalian ingin fokuskan atau membuat lebih besar Tinggal kalian geser ke bawah Tinggal kalian cari Atau mainkan layar utamanya Layar pertama Nah Lalu bagaimana misalnya kalian ingin membuat salah satu layar itu Terbuka secara utuh Atau mengembalikan secara default Menjadi utuh lagi ya Caranya tinggal kalian geser aja garis tengah yang disini Yang item ini pembatasnya Kalian geser ke Misalnya ke arah bawah atau ke atas Kalau kalian geser ke atas Berarti kalian membuka secara utuh aplikasi yang ada di bawah Kalau kalian geser ke bawah Berarti kalian membuka secara utuh aplikasi yang ada di atas Misalnya saya ingin membuka utuh aplikasi yang ada di atas Youtube Kita geser sampai mentok Nah Nanti dia akan hasilnya seperti ini Ya Jadi caranya cukup simple dan mudah banget Ya Ini Sepertinya Ini bisa berlaku di Hampir semua HP Android ya Kalau di iOS Saya belum mencoba Atau iPhone Di HP Android Ya HP yang saya gunakan kali ini Yaitu HP Oppo Ya HP Oppo Reno Nah Oppo Reno Nanti silahkan kalian coba di rumah Oke Jadi caranya cukup simple sih Kalau kalian bingung atau ada pertanyaan Silahkan tulis aja di kolom komentar Nanti akan Saya balas sepisa mungkin ya Saya usahakan untuk membalasnya Selamat menikmati